Hai semuanya balik lagi di channel aku kali ini aku bakal mereview sunscreen dari The Originot yang Ceramela Sunscreen SPF 50 PA++++ sunscreen itu merupakan barier antioxidant serum sunscreen pertama teman-teman dan ini tuh mursida banget sebanyak ini 50 gram ini cuma 40 ribuan sunscreen ini sudah bepom dan ini cocok untuk kulit yang sensitif juga bisa digunakan sejak usia 14 tahun untuk ingredientnya sendiri ini bagus-bagus banget teman-teman ada banyak ingredient yang jarang ditemukan di sebuah sunscreen dan untuk yang jadi hero ingredientnya ada 3 ada Ceramide, Vitamin C dan Tremela, untuk Ceramide itu jenis satu yang 3D dan ini cocok bagus banget untuk menjaga skin barier kemudian juga mengunci hidrasi pada kulit dapat mencegah kulit jadi kering dan juga akan mencegah iritasi nah untuk vitamin C itu bagus banget untuk meningkatkan fungsi dari sunscreen ini sendiri kemudian juga bersifat sebagai antioksidan dan dapat mencerahkan kulit kita nah untuk yang Tremela itu sendiri itu bersifat anti-aging jadi dia dapat meningkatkan elastisitas, meningkatkan kekenyalan kemudian juga dapat menyamarkan kerutan dan garis halus sekarang kita masuk ke review produknya aja untuk packagingnya kayak gini panjang dan ini ramping banget untuk informasinya lumayan lengkap ya disini ada nama produknya ada hero ingredient ada beratnya 50 gram dan di belakang ada deskripsi produk full ingredient dan ada peringatan serta cara pakai ini pauknya 6 bulan dan ini sudah bepong untuk tutupnya ulir kayak gini untuk teksturnya itu kayak gini temen-temen dia itu kayak lotion gitu ini mudah banget untuk diratakan tidak ada white crash dan cenderung untuk mudah meresapnya dia tuh baunya tuh masih nyaman gak ada bau-bauan yang parfum aneh gitu gak ada ini bener-bener bau yang masih ini normal-normal aja untuk yang gak ada parfumnya nah ini dia cara aku pakai sunscreen ini ya sama seperti sunscreen lain aku pakainya 2 jari temen-temen dan aku ratakan 1 jari dulu ke seluruh wajah dan setelah meresap baru aku apply untuk 1 jari berikutnya karena SPF itu 50 jadi ini bisa melindungi kulit kita selama beberapa jam tapi tentu harus sendiri reapply ya nah kalau aku pribadi biasanya reapply-nya itu biasanya setelah sholat temen-temen jadi pakai sunscreen aja gitu di sholat zuhur dan asar jadi bakal aku simpulkan saja untuk sunscreen ini isinya banyak tapi murah banget cuma 40 ribuan dan ini juga produk lokal sudah bepom cocok untuk yang kulitnya sensitif dan dia juga bisa dipakai oleh remaja yang sudah berusia di atas 14 tahun untuk packagingnya ramping jadi masih travel friendly untuk teksturnya juga lotion yang mudah untuk diratakan mudah meresap juga nah terus juga dia itu bikin kulit kita jadi lembab dan ingredientnya bagus banget unik banget jarang ada di sunscreen yang pernah aku coba nah untuk minusnya yang pertama itu adalah dia masih sistem PO karena ini kan masih termasuk produk yang baru ya tapi se viral itu jadi cepet abis maka kurangannya kedua itu di dia itu ada efek kayak bikin pering gitu di mata jadi kalau misalnya kita apply di mata siap-siap akan pergi apalagi kalau keringetan itu beri banget kena mata itu sih kekurangannya di sunscreen ini padahal kan aku itu biasa apply di area mata ya karena itu juga termasuk yang harus dilindungi jadinya lumayan-lumayan bikin anggih sih teman-teman karena perih sejauh ini itu aja sih kekurangan yang aku notice ya mungkin nanti bisa aku update untuk kelebihan dan kekurangannya dia oke teman-teman sekian saja untuk review kali ini see you selamat menikmati